Pemirsa ratusan warga mengalami keracunan massal usai menyantap makanan di acara peringatan Istromiroj di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban keracunan masih dirawat di puskesmas. Inilah sebagian warga desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dirawat di puskesmas Jasinga usai mengalami keracunan makanan. Kejadian ini bermula saat ratusan warga mengikuti peringatan Istromiroj yang dilaksanakan di sebuah masjid wilayah sekitar Senin Malam. Setelah menyantap hidangan selang beberapa jam, mereka mulai mengalami mual-mual, pegal, dan pusing. Malamnya berat, panas, panas dingin, badan-padan sakit, sendiri-sendir pada putus gitu. Terus udah sejak tiga jam, mula-mula terus. Menurut info di desa Pangradin, itu ada dilakukan kegiatan rajaban. Dan rajaban jadi acara masyarakat yang disitu berkumpul. Mulai keluhan itu mulai dari Senin pagi ya. Selain di puskesmas, ratusan warga yang keracunan makanan juga dirawat tersebar di posko kesehatan desa. Total warga yang mengalami keracunan sebanyak 142 orang. Betugas medis dibantu aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan membawa sampel makanan yang masih tersisa, untuk kemudian diuji di laboratorium. Deli Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayah melaporkan.